Sejarah Kabupaten Sabu Rajuang Menurut sejarah, nenek moyang orang Sabu berasal dari satu negeri yang sangat jauh, yang letaknya di sebelah barat Pulau Sabu. Pada abad ke-3 sampai abad ke-4 terjadi arus perpindahan penduduk yang cukup besar dari India Selatan ke Kepulauan Nusantara. Perpindahan penduduk itu disebabkan karena pada kurun waktu itu terjadi peperangan yang berkepanjangan di India Selatan. Dari syair-syair kuno mengenai negeri asal leluhur Sabu, syair-syair itu mengungkapkan bahwa negeri asal orang Sabu terletak sangat jauh di seberang lautan di sebelah barat yang bernama Hurang. Di India terdapat kota Surat di wilayah Gajurat Selatan yang terletak di sebelah kota Bombay, Teluk Cambai, India Selatan. Kota Gujarat pada waktu itu Surat terkenal sebagai pusat perdagangan di India Selatan. Orang Sabu tidak dapat melafalkan kota Surat dan Gujarat sebagaimana mestinya sehingga mereka menyebutnya Hurang. Para pendatang dari India Selatan ini menjadi penghuni pertama Pulau Rajwa di bawah pimpinan Kikaga dan saudaranya Hawu-ga. Keterunan Kikaga inilah yang disebut orang Sabu atau Dohawu. Setelah Kawin-Mawin, mereka kemudian menyebar di Pulau Sabu dan Raijoan dan menjadi cikal bakal orang Sabu. Pembagian wilayah di Sabu terjadi pada masa Waiwaka, generasi ke-18. Pembagian ini dibuat berdasarkan jumlah anak-anaknya yang dibagikan wilayahnya masing-masing. Darawai mendapat wilayah Hapah atau Seba. Kolewai mendapat wilayah Mehara atau Mesara. Warawai mendapat wilayah Liyai. Lakiwai mendapat wilayah Dimu. Didawai mendapat wilayah Menia. Jakawai mendapat wilayah Raijoa. Pembagian ini telah menyebabkan terbentuknya komunitas genealogis teritorial. Dimana satu rumpun keluarga terikat pada pemukiman tertentu. Karena rumpun ini berkembang semakin besar, maka dibentuk suatu sub rumpun yang disebut Udu yang dikepalai oleh seorang benggu Udu. Di Hau atau Seba, terdapat lima Udu yang nantinya akan terbagi lagi menjadi kerogok-kerogok. Sabu dan Raijoa seluruhnya terdapat 43 Udu dan 104 kerogok. Diakini tempat pengaruh Majapahit yang pada abad ke-14 sampai awal abad ke-16 berhasil menguasai dan menyatukan Nusantara terhadap kehidupan masyarakat Sabu. Mitos atau cerita rakyat yang memberikan penghormatan terhadap Raja Majapahit sehingga muncul cerita bahwa Raja Majapahit dan istrinya pernah tinggal di Ketitah, di Pulau Raijoa dan Pulau Sabu. Ada kewajiban bagi setiap rumah tangga untuk memelihara babi yang setiap saat akan dikumpul untuk persembahan kepada Raja Majapahit. Ada batu peringatan untuk Raja Majapahit yang disebut Uwadu Maja dan sebuah sumur Maja. Yang di wilayah Diyahuli dekat Ketitah. Setiap enam tahun sekali ada upacara yang diadakan oleh salah satu Udu di Raja Joa. Udu Nadega yang diberi julukan nilai yang menurut cerita adalah keturunan orang-orang Majapahit. Motif pada keturunan selimut orang Sabu yang bergambar pura. Di Mesara ada desa yang bernama Tanah Jawa yang penduduknya mempunyai profil seperti orang Jawa. Dan ada tempat di dekat Kepulauan Mesara yang disebut sebagai Mulie yang diambil dari bahasa Jawa, Mulie yang berarti pulang. Mobilitas keluar Sabu dimulai sejak saat kontrak antara Sabu dan Belanda di tanda tangani tahun 1756. Telah ditetapkan bahwa Sabu wajib menyediakan tentara bagi Belanda demi kepentingan pertahanannya di Kupang. Tujuan utama tenaga bersenjata ini adalah untuk melancarkan ekspedisi militer seperti yang dilakukan oleh Von Lusko sejak 1758 hingga 1761. Keterampilan orang Sabu di bidang militer ini ditambah dengan keberanian mereka meluaskan keterlibatan antara lain ekspedisi di tahun 1838 untuk menghentikan kebiasaan orang Inde menyerang Sumba demi mendapatkan budak. Emigrasi orang Sabu ke Sumba yang diawali oleh hubungan perkawinan antara Raja Melolo di Sumba Timur dan Raja Sabu di Hapah kemudian bertembang menjadi perkampungan di Sabu, Sumba Timur. Beberapa kali wabah penyakit menyerang penduduk Sabu diantaranya Cacar yang memakan korban jiwa di tahun 1869 membuat Sabu dan Raja Jua kehilangan hampir 1.6 jumlah mereka. Kolera di tahun 1874 dan berulang tahun 1988 yang membuat rakyat di kedua pulau Sabu dan Raja Jua berkurang sangat signifikan. Baru sekitar tahun 1925, penduduk Sabu mencapai jumlah semula. Hal menarik lainnya dari sejarah Sabu adalah bahwa ternyata Kapten James Jok, penemu benua Australia, kepulauan Hawaii, dan orang pertama yang mengelilingi serta membuat peta Selandia baru pernah singgah di pulau Sabu. Dalam perjalanannya menuju Batavia pada tahun 1770, kapal HM Bark Endafor terdampar di pulau Sabu akibat kehabisan perbekalan. Kapten James Jok mendapat bantuan logistik dari penguasa Sabu pada masa itu, yakni Raja Amadoko Lomi Yara, sehingga dapat berlayar kembali. Setelah otonom, daerah diberikan kepada pemerintah provinsi. Undang-undang otonom daerah tahun 1990. Raijuwa menjadi sebuah kecamatan. Pada pembentukan Kabupaten Sabu Raijuwa di tahun 2008, secara resmi Kabupaten ini terbagi atas enam kecamatan, yakni Raijuwa, Sabu Barat, Hawu Mehara, Sabu Liyahi, Sabu Timur, dan Sabu Tengah. Pada tahun 2008, Tobias Uli diangkat menjadi penjabat bupati. Dan pada 24 Januari 2011, bupati pertama Kabupaten Sabu Raijuwa, Ingenieur Martin L. Dira Tome, mulai menjabat. Terima kasih. Terima kasih.